Dalam kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Komisi 2 DPR RI menemukan sejumlah kasus tumpang tindih regulasi tanah. Hal ini dinilai merugikan masyarakat, pasalnya sertifikat tanah yang diperoleh masyarakat dari program PTSL dianggap tidak sah pasca dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tahun 2021 terkait pengaturan kawasan hutan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang mengatakan, sertifikat tanah yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional atau BPN didasarkan pada undang-undang, sehingga Surat Keputusan Menteri LHK seharusnya tidak bisa menganulir legalitas sertifikat tanah tersebut. Untuk menyelesaikan tumpang tindih regulasi ini, ia menyebut Komisi 2 akan memanggil Menteri ATR BPN dalam rapat koordinasi bersama Komisi 4 dan Menteri LHK. Tentu kita kaget mendengarkan hasil pertemuan hari ini, bahwa status hak atas tanah yang sudah bersertifikat itu, ya bisa terhambat hanya karena SK dari Kementerian LHK. Padahal sesungguhnya otoritas pertanahan itu mutlak ada di Badan Pertanahan Nasional. Yang pertama, yang kedua, kalau kita membaca undang-undang 41 tahun 1999, tidak ada di sana diatur mengenai tanah, yang diatur mengenai hutan, yang disebutnya hamparan saja, berarti bukan tanah. Kewenangan mutlak itu tentang tanah ada di BPN. Bagaimana mungkin SK dari Menteri LHK itu bisa menganulir undang-undang? Lebih lanjut, Juni Mart menegaskan, pemanggilan akan dijadwalkan saat DPR memasuki masa sidang pada 14 Mei mendatang. Teresya Butar-Butar, TVR Parlemen, melaporkan.